Bayu, paman dari bocah berinisial AP 6 tahun yang matanya dilukai oleh orang tuanya mengungkapkan awal mula aksi sadis tersebut tepergok olehnya. Bayu menuturkan AP tersebut dilukai matanya di depan rumah di Lombang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecematan Tinggi, Moncong, Komoteng Goa. Aksi tersebut dilakukan kedua orang tua AP, seusai pulang dari pemakaman DS, kakak dari AP. Dikutip dari Tribun Timur, Bayu mengatakan kala itu ia baru saja pulang dari pemakaman DS. Yang kemudian melihat langsung AP dilukai di bagian matanya oleh kedua orang tuanya. Saat penganian terjadi, ada seorang prajuri TNI yang berada di rumah duka, seusai pemakaman DS. Bayu menyebut prajuri TNI tersebut juga sempat menolong AP, tetapi dihalau oleh orang tua, paman, dan kakek korban. Bayu yang merupakan paman dari korban ini kemudian memanggil pemerintah dan babilsa setempat. Bayu mengatakan, pada evakuasi pertama ia dibantu dua anggota TNI, namun jalannya dihalau oleh para pelaku. Hingga akhirnya, Bayu dibantu sejumlah warga berhasil mengevakuasi AP ke puskesmas tempat. AP kemudian dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf Goa untuk mendapatkan perawatan medis. Bayu mengatakan, AP kini sudah menjalani operasi di bagian mata kanannya dan kondisinya kian membaik. Namun, AP masih belum bisa berinteraksi dengan orang lain lantaran masih ada trauma yang dialami. Nantinya, Bayu akan mengasuh dan menampingi AP untuk menjalani terapi trauma healing oleh psikiater. Di Ketawi, biopolisian kini menetapkan empat orang tersangka. Mereka yakni ibu, bapak, paman, dan kakek korban. Bapak dan ibu korban masih menjalani observasi di rumah sakit dan di Makassar. Sedangkan, dua orang tersangka lainnya telah ditahan di rutan Polres Goa. Keempat tersangka diduga menjalani ritual pesugihan dan menjadikan AP sebagai tumbal. Dikabarkan, ada lima orang lainnya yang kini menjalani pemeriksaan di Polres Goa terkait kasus ini. Satu di antaranya adalah dukun di wilayah tersebut yang diduga terlibat dalam aksi pesugihan orang tua AP. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!